Satlantas Polos Karawang mulai hari ini melakukan penyisiran terhadap kendaraan sumbu tiga yang melintasi area tol dan jalan arteri. Penyisiran dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri yang melarang truk sumbu tiga ke atas beroperasi mulai tanggal 5 hingga 16 April 2024. Kendaraan sumbu tiga ke atas yang dilarang beroperasi adalah yang melintas di ruas jalan tol dan jalan arteri. Kendaraan sumbu tiga yang disisir kemudian diarahkan keluar melalui gerbang tol Karawang Timur. Jadi hari ini kita melaksanakan pengeluaran sumbu tiga keluar dari tol sesuai dengan SKB 3 Menteri bahwa selama pelaksanaan operasi mulai tanggal 5 ini untuk sumbu tiga dilarang masuk ke jalan tol. Makanya kita keluarkan kendaraan sumbu tiga di Seferon Karawang Timur.